Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala alhamma ba'du Sahabat semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi yang berbahagia ini Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Dan sambil menemani aktivitas pagi anda Seperti biasa Podcast Muslim hadir kembali Dan kali ini di Selasa Insya Allah kita akan membahas Satu topik Yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan anda Dan tentunya Anda pun bisa langsung bertanya Di 0617944282 Bersama Lusad Andri Rifai Hari ini kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana? Sehat kan? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Nah kemarin sahabat semua kita membahas Dari pertanyaan-pertanyaan Salah satunya adalah Kemarin tentang Istri yang mengugat cerai Kemudian pertanyaan lainnya Nah hari ini Masih berkaitan tentang rumah tangga nih Dari pertanyaan Yang masuk Dan tadi sudah saya baca Tentang istri yang bertanya Mengenai hak mana yang didahulukan Ketika ada orang tua yang sakit Dan suami yang lagi nganggur Nganggur pula ya ini permasalahannya Jadi mana yang didahulukan Apakah melayani atau mengurus orang tua yang sedang sakit Atau suami? Terkait tentang pertanyaan Apakah kita Boleh Mengurus orang tua yang sedang sakit Atau Kita yang didahulukan suami Disini tapi pengangguran Pengangguran ya Sebenarnya hal ini Tidak perlu dipertentangkan sih Sebenarnya ya Karena ini bukan hal yang bertentangan Jadi Kalaupun ditanya Apakah kita harus mengurus orang tua yang sakit Atau mengurus suami Yang walaupun dia pengangguran Maka kita katakan disini Bahwa Ketika orang tua sakit Itu juga berhak diurusi Karena seorang istri Memiliki tanggung jawab juga Untuk Berbakti kepada kedua orang tuanya Dan suami yang salih Tentu dia tidak akan melarang istrinya Untuk berbakti kepada orang tuanya Karena tidak ada kesiasiaan Dalam perbuatan itu Dan Seorang istri akan Diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atas Perbuatannya Mengurus orang tuanya Yang sedang sakit Kemudian Seorang suami Hendaknya memahami Bahwasannya apa yang dilakukan istri Juga Bisa nanti menimpa Suami tersebut Suami tersebut Mungkin memiliki orang tua Jadi ketika orang tuanya sakit Istri yang membantu dia untuk Mengurus orang tuanya yang sakit Begitu juga ketika suami sakit Maka Istri pun akan Mengurus suaminya nanti Karena dia sudah dimudahkan Oleh suaminya Ketika orang tuanya sakit Untuk mengurus orang tuanya Sementara Sementara kalau suami melarang-larang istri Ketika orang tua istri sakit Tidak boleh diurusi Maka disini Bisa Bisa jadi nanti Sifat ini Atau Keputusan yang diambil suami Itu tidak menyenangkan istri Akhirnya timbul sifat Dendam Atau sifat-sifat Yang Sebelumnya itu Terjadi karena Akibat dari Apa yang dilakukan oleh suami Suami tidak mau Memberikan izin istrinya Untuk mengurus orang tuanya Misalnya Akhirnya ketika suami sakit Istri pun setengah-setengah Atau tidak mau Mengurus suaminya Ini bisa saja terjadi Ada pun Masalah suami pengangguran Harus diurusi Maka sebenarnya ini tidak ada Tidak ada persoalan Apalagi suami Dalam keadaan Sehat walafiat Tadi kan orang tua sakit Sakit sudah pasti ada uzurnya Kalau suami dalam keadaan Sehat walafiat Seyogianya Suami itu Rito Apabila istrinya Mengurus orang tuanya Tadi Mengurus mertua Mengurus mertua suaminya Ini yang pertama Kemudian Yang kedua Bahwasannya dalam Mentaati Suami Itu memang perkara yang Fundamental di dalam Islam Atau di dalam rumah tangga Ini perkara yang dasar Dan Tidak ada tawar-menawar Untuk tidak mentaati suami Selama yang diperintahkan Suami itu Adalah hal-hal yang Tidak mengandung Maksiat Ya Hal-hal yang tidak Mengandung Maksiat Maka ini juga wajib Diketahui Kemudian Bahwasannya Seorang suami itu Juga harus mengerti Bahwasannya dia Memiliki kewajiban Untuk Apa namanya Mencari nafkah Untuk istrinya Jadi ketika dia Menganggur Maka ini adalah Perbuatan yang Celah Bagi seorang suami Nah jadi Kadang keadaannya Dia lagi menganggur Tapi ya memang Suami juga Ikhtiar gitu Tapi ada juga yang Memang males gitu Jadi artinya Ini dapat Apa ya Mengubah keadaan Si istri juga Kadang ya Si istri harus bagaimana Apakah tetap Dia menghormati suami Sebagaimana biasa Sementara dia tidak Memenuhi kebutuhannya Kadang si istri harus Bekerja Akhirnya Kemudian dia Capek Dia lelah Kan jadi Bakti Kepada suaminya itu Pelayanan itu kan jadi kurang Betul Maka itu tadi Maka seorang suami harus Bisa melihat Hal yang seperti ini Ketika dia menganggur Mungkin karena Dipecat Atau karena dia sudah Ikhtiar Tapi tidak Mendapatkan perjaan Ada pun Istri Bagi istri Terkadang mereka Sangat susah Mendapat pekerjaan Mendapat penghasilan Dari pekerjaannya Maka seorang suami Juga harus mengerti Bahwasannya ketika Istri sudah membantu Dia bekerja Maka hal-hal Yang berkaitan Dengan mungkin Kebutuhan Atau Pelayanan rumah tangga Itu agak sedikit Berkurang Mungkin dia harus Memahami hal itu Ya karena Tidak bisa dia Memaksakan Istri harus melayani Dia full 24 jam Misalnya Sementara Istri tadi Sudah keluar Untuk bekerja Maka dari sini Seorang suami Hendaknya memahami Itu dan Seorang istri Juga harus memahami Bahwasannya Walaupun dia Memiliki penghasilan Memiliki pekerjaan Untuk membantu Kehidupan rumah tangga Dia juga tetap punya Kewajiban Mentaati suami Tidak bisa gugur Kewajiban dia Mentaati suami Hanya karena Dia Membantu Mencari nafkah Mencari nafkah Membantu suaminya Mencari nafkah Ini juga Tidak boleh Dia tidak gugur Kewajiban dia Untuk taat Walaupun Dia sudah Bekerja Dan membantu Suaminya Ini juga Banyak terjadi Ketika si istri Lebih Mapan Daripada suami Ya kadangkan Penghormatan Istri kepada suami Itu berkurang Jadinya Iya Ya itu tadi Dampak buruk Ketika seorang istri Itu memiliki Penghasilan Dan suami Tidak Memiliki apa-apa Ya Akhirnya Seorang istri Terkadang Merasa hebat Dia Merasa Dia itu Apa ya Lebih Berkuasa Seperti pemimpin Dia di rumah tangganya Ini tidak boleh Ya Karena syariat Tidak menggugurkan itu Nah karena Ketaatan Seorang suami Kepada Seorang istri Kepada suaminya itu Bukan dikarenakan Siapa yang Mencari nafkah Bukan hanya itu Tapi karena Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Agar seorang istri Mentaati suami Tidak ada Persyaratan Ketika Di rumah tangga itu Siapa yang bisa Mencari nafkah Lebih banyak Lebih besar Itu yang menjadi pemimpin Itu yang menjadi pemimpin Dan itu yang harus Ditaati Tidak seperti itu Ya Rasul S.A.W. bersabda Yang artinya Kalau lah Ya Seorang manusia Diperbolehkan bersujud Kepada manusia yang lainnya Maka aku akan Perintahkan Istri itu bersujud Kepada suaminya Karena begitu besar Tanggung jawab Begitu besar Izzah Seorang suami Dihadapan istri Ya Tidak boleh Tidak ada Syarat itu Ketika Dia berhasil Membantu Mencari nafkah Nambah Pemasukan Kemudian Dia langsung Ditaati Dan dia Mengambil peran Istri Mengambil peran Di situ Enggak Ya kita Bukan Membicarakan Ini untuk Menekan Hak-hak Seorang istri Enggak juga Di sisi lain Kita memang Wajib menyadarkan Seorang suami Itu tadi Dia punya suami Dia seorang suami Dia harus punya Wibawa Dia punya harga diri Dan harga diri Seorang suami Itu adalah Bekerja Ya Bekerja Dia tidak boleh Malas-malasan Karena itu Kodratnya laki-laki Ya tapi Kalau memang Dia sudah ikhtiar Belum ketemu Belum dapat pekerjaan Ya Mudah-mudahan Ya Istrinya membantu dia Kemudian Dia juga Dia juga terus Mencari pekerjaan itu Ya Allah Baik Kalau fenomena Apa ya Dunia terbalik Kita bilang Kadang ya Si istri Jadi lebih banyak Bekerja di luar Sang suami Dengan begitu Asiknya Tapi Apa ya Sang suami tersebut Tidak begitu Bekerja keras Artinya Ikhtiarnya itu Ya Masih males-malesan Kadang kan ada orang Yang memang betul-betul Ikhtiar Ada juga yang mencari Pembenaran gitu Ya Artinya Mencari pembenaran Aku udah Udah nyari kerja Padahal ya Enggak Enggak Sehebat itu Gitu Memang Satu fenomena Memang kita dapati Dimana Seorang Laki-laki ya Yang bergelar suami Ini mereka Ada yang memang Malas bekerja Hidupnya Menggantungkan Hidupnya Atau kebutuhannya Kepada istrinya Apalagi Banyak skill Di sisi lain Kita lihat Ada banyak wanita Enggak sedikit Juga ya Mereka sangat Semangat Bekerja Oh iya Dia bekerja Pagi Dia sanggup Dia masak Untuk memenangi Kebutuhan Di rumah Di rumah Kemudian nanti Piggy kerja Kemudian dia pulang Setelah pulang kerja Nanti dia bisa Menyelesaikan Kebutuhan lain Kemudian kerja lagi Kan gitu Akhirnya hal ini Dilihat oleh Seorang suami Yang tidak Mengerti Tidak memahami Ilmu agama Dengan baik Kemudian dia Memanfaatkan Apa yang dilihat ini Sebagai satu kesempatan Agar dia itu Males-malas Bahkan Enggak masalah Kalau dia enggak kerja Kenapa? Karena kebutuhan Sudah dipenuhi Sama istrinya Padahal ini Tidak boleh Dia kalau dia Melihat dengan Menyeluruh Apalagi dengan Pemahaman agama Yang baik Bahwasannya Seorang istri Sebenarnya Tidak diperkenankan Untuk keluar Dan bekerja Terus menerus Tidak boleh Sering-sering Berada di luar Allah SWT Berfirman Dan menetaplah Kamu Di rumah-rumah kalian Menetaplah kalian Di rumah-rumah kalian Artinya Perempuan itu Yang tempatnya di rumah Jangan sering-sering Dia keluar Untuk bekerja Kemudian Kemudian Dia harus melihat juga Bahwasannya Ketika dia punya anak Maka Anaknya itu Lebih utama Ketika baru lahir Itu di aso Wala istrinya Nah ini Banyak gini ya Masih Karena gak tahu Agama juga ya Iya Jadi bagaimana Cara memahamkan Atau ya Kodat Wanita kan Di rumah Tapi karena Banyak orang Yang memang Dulunya Sebelum nikah Itu bekerja Jadi dia Menganggap Di rumah itu Membosankan Iya betul Tidak ada waktu Untuk bersama Teman-teman Akhirnya dia Lebih memilih Terus untuk Bekerja gitu Supaya dia bisa Tetap Bercengkrama Dengan teman-teman Bisa Me time Istilahnya Jadi kalau Nggak kerja Ya rumah lagi Rumah lagi Anak lagi Anak lagi Ya kalau memang Kita mau melihat Secara menyeluruh Bahwasannya Ketika seorang Wanita itu Mendidik Anak Dan anak Itu sukses Maka itu Sebenarnya Karir yang Terbesar Yang dimiliki Oleh seorang Wanita Bukan karir Dia itu Adalah ketika Dia berhasil Menjadi pegawai Terbaik Di lingkungan Kerjanya Atau bahkan Menjadi Seorang Wanita Sebagai pemimpin Di lingkungan Kerjanya Bukan itu Tapi yang terbaik Adalah ketika Satu keluarga Ini Melahirkan Atau memiliki Satu Keturunan Yang bisa Dia Menghafal Al-Quran Menghafal Hadis Menjadi Anak-anak Yang soleh Dan Salihat Maka Ini sebenarnya Karir terbaik Bagi seorang Wanita Ketika Dia bekerja Sebelum Dia Menikah Maka Itulah Pengorbanan Dia dalam Beribadah Ibadah Nikah Meninggalkan Pekerjaannya Kita berbicara Pekerjaan Ini adalah Pekerjaan Secara umum Bukan yang Dilakukan oleh Seorang wanita Bukan Kekhususan Pekerjaan Wanita Tapi pekerjaan Umum Pekerjaan Laki-laki Yang dikerjakan Wanita Kita Membicarakan Hal itu Nah Maka Itu adalah Sebagai Satu Pengorbanan Bagi Seorang Wanita Yang Dia Ingin Beribadah Dalam Pernikahannya Itu Tadi Maka Dia harus Mengorbankan Pekerjaannya Biarkan Pekerjaannya Diambil Alih Oleh Laki-laki Jadi Jangan Sampai Dia Menikah Mau Beribadah Tapi Dia tetap Bekerja Sementara Dalam Pekerjaan Yang dia Perjuangkan Ini Ada Masalah Ikhtilat Masalah Nanti Dia keluar rumah Terlalu lama Ada masalah-masalah Yang membuat Dia nanti Tidak Taat Kepada Suaminya Karena Dia mungkin Sudah Kelelahan Bekerja Di Luar Akhirnya Rumah Kemudian Anak Itu Tidak Terus Dengan Baik Dan Benar Maka Disini Namanya Kita Ibadah Kenapa Kita Tidak Berkorban Kemudian Dia harus Memahami Bahasanya Rezeki Itu tetap Akan Datang Rezeki Dia tetap Akan Mengalir Walau Dia Itu Tidak Bekerja Sebagaimana Dia Bekerja Dulu Kemudian Dia juga Harus Melihat Peluang-peluang Untuk Mendatangkan Rezeki Yang Lain Selain Dia Bekerja Dengan Mungkin Ikhtilat Kemudian Jauh Dari Rumahnya Kemudian Dia Lama-lama Di Luar Rumah Ya Mungkin Dia bisa Berjualan Online Atau Ngajar Ngajar Ngaji Dan lain Sebagainya Atau Ngajar Calistu Hal-hal Yang Seperti Ini Mungkin Bisa Dilakukan Bekerja Hanya Melalui Hanya Dari Rumah Ini Sekarang Sudah Alhamdulillah Sudah Banyak Dan Akses Tersebut Sudah Terbuka Lebar Tanpa Perempuan Itu Harus Turun Kelapangan Lalu Bekerja Kemudian Suaminya Tadi Kembali Suaminya Tadi Dia Juga Harus Memahami Bagaimana Sebenarnya Kondisi Wanita Ini Kalau Memang Istrinya Sudah Tidak Sudah Menikah Sebaiknya Dianjurkan Dia Untuk Di rumah Dan Mengurus Kebutuhan Rumah Mengurus Anak Kemudian Kalau Memang Dia Ingin Bekerja Maka Diarahkan Pada Pekerjaan Pekerjaan Yang Memang Tidak Memberatkan Apalagi Sampai Seperti Menjadi Prioritas Di Dalam Rumah Tangga Yang Seharusnya Suami Adalah Prioritas Untuk Mencari Pekerjaan Ini Malah Istrinya Kan Gitu Ya Kemudian Kalau Memang Mau Hanya Sekedar Mengajar Itu Masih Minim Risiko Kalau Mengerja Bekerja Di Perusahaan Mohon Maaf Menjadi Buruh Dan Sebagainya Maka Ini Risikonya Cukup Besar Allah Baik Insya Ada Pernanyaan Kita Angkat Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Iya Dengan Siapa Dan Dimana Baik Silahkan Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz Ijin bertanya Ustaz Mau Nanya Gini Kan Apa Berdosa Kalau Seorang istri Agak Terdikit Ganteng Gitu Karena Ngurus Suami Yang Sakit Karena Kayaknya Kesalahannya Cari-cari Sendiri Gitu Ustaz Ya Seperti Kayak Ini Kali ketiga Suami Sakit Hanya Karena Ini Keselentut Gitu Ustaz Dilarang Minum Es Tapi Minum Es Juga Alhasil Sakit Lagi Gitu Ustaz Orang Istri Ini Agak Sedikit Irjen Cera Juga Gitu Kayaknya Kok Murusin Karena Yang Penyakit Dicari Udah Dilarang Gak Bisa Agak Ngomel Gitu Ustaz Biasa Gak Seorang Istri Kalau Ngerasa Kayaknya Suaminya Gak Patuh Gitu Ustaz Apa Hancur Istri Aja Yang Patuh Kan Gitu Ustaz Pertanyaan Ustaz Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Payah Dibilang Oke Kita Tahan Dulu Terus Sebagai Penanya Mohon Bersabar Dan Juga Yang Lainnya Sahabat Semua Jangan Kemana Mana Tetap Podcast Gasmus Lain